Lentera Maut Jelit 3. Sementara itu, bunyi suara cambuk terdengar menggetar di udara waktu cambuk itu sudah dikuasai sepenuhnya oleh laki-laki bekas orang hukuman itu dan cambuk itu bergerak bebas bagaikan seekor naga yang sedang menari, Loh Jeko, kau lihatlah aku gunakan ilmu kebanggaanmu, laki-laki bekas orang hukuman itu berkata di dalam hatinya sambil dia mempermainkan cambuknya yang menderu bersuara bagaikan aum seekor naga sakti. Tepat pada saat itu, Chietong He'e datang menyerang memakai pedang. Gerak serangan Chietong He'e bukan menikam akan tetapi membacok sebagai layaknya sebatang golok yang dipakai menyerang. Itulah serangan golok palsu, atau pedang bukan pedang akan tetapi dipakai sebagai golok. Laki-laki bekas orang hukuman itu sudah mempunyai pengalaman waktu tempo dulu, dari itu dia tidak mau kena tipu musuh. Dia cepat bergerak sebelum Chietong He'e merubah ker penyerangan menjadi pedang yang benar-benar pedang. Cambuk di tangannya berputar menderu-deru dan secara tiba-tiba menghantam ke bagian belakang bukan kepada Chietong He'e yang sedang menyerang dan ternyata di bagian belakang itu justru sedang bergegas. Lote Ongsun menyerang dengan menikam memakai goloknya. Cambuk itu bergerak pesat bagai seekor naga sakti melibat yang berhasil melibat golok dan berbareng. Dengan itu laki-laki bekas orang hukuman itu bergerak pesat menghindar dari bacokan pedangnya Chietong He'e, sambil dia menarik memakai tenaga, mengakibatkan tubuh Lote Ongsun ikut tertarik dan menggantikan keadaan tempatnya berdiri tadi, sehingga waktu Chietong He'e merubah ker menyerang, menikam memakai pedangnya, maka tanpa ampun lagi tubuh Lote Ongsun yang kena ditikam. Chietong He'e berteriak akhir waktu mengetahui dia mencapai sasaran yang salah untung bagi dia bahwa dia tidak sempat diserang lagi oleh cambuk musuh, sebab laki-laki bekas orang hukuman itu sedang dihadapi oleh Hak Hau Tio Leng yang memakai sebatang tombak panjang. Cepat-cepat Chietong He'e melepaskan pegangannya pada pedangnya yang ujungnya masih membenam di tubuh Lote Ongsun, dan tanpa menghiraukan suatu apalagi dia memutar tubuh hendak lari meninggalan tempat pertempuran itu. Gerak laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi tertunda sebab dia diserang secara mendadak oleh Hak Hau Tio Leng memakai sebatang tombak panjang akan tetapi tidak sukar baginya untuk berkelit menghindar dari tusukan tombak, sedangkan untuk menghadapi gerak berikutnya tangan kirinya berhasil memegang bagian lain pada tombak yang sedang dipegang oleh si macan hitam, lalu cambuk di tangan kanannya bergerak bagaikan seekor naga saktimi lepas api, mengakibatkan rambut-rambut dari Hak Hau Tio Leng lepas dari kepalanya, dan si macan hitam berteriak kesakitan melepas pegangannya pada tombaknya dan cepat-cepat dia lari kabur dengan membekap kepalanya yang kena dicukur gundul. Kunyuk! Kau mau lari kemana? Tanda tanya bentak laki-laki bekas orang hukuman itu, lalu diami lontarkan tombak yang sedang dipegang pada tangan kirinya dan tombak itu melayang mencapai sasaran pada betis kanan Cietong Hei Hei, tembus dari bagian belakang ke bagian depan. Jadi bukan si macan hitam yang diarahnya. Sekali lagi Cietong Hei Hei berteriak, akan tetapi dia tetap lari dengan kedua kakinya yang pincang, tidak lari cepat sebab tombak panjang yang masih membenam. Namun demikian laki-laki bekas orang hukuman itu tak keren ngejar, sebaliknya cambuknya meneru-deru sambil dia mendekati para pemuda yang masih sedang mengetung Yobun Lian. Para pemuda itu menjadi sangat ketakutan, mereka kabur karena melihat pemimpin mereka sudah mendahulukan. Yobun Lian ingin mengejar, akan tetapi laki-laki bekas orang hukuman itu menjegah. Akan tetapi, musuh-musuhku belum tewas, aku harus membalas dendam tanda seru kata Yobun Lian yang hendak membantah. Sia-sia kau mengejar. Si kait baja Cietong Hei Hei dan Hei Kho Tioleng tidak akan mungkin singgah di tempat Cung Lin Hui. Mereka pasti menghilang dan Cung Lin Hui juga segera akan dibubarkan oleh Lim Yau Kiai dan Lim Toan Cheng akan. Tetapi, aku harus membalas dendam ulang Yobun Lian yang masih berusaha membantah, ingin melakukan pengejaran terhadap musuh-musuhnya. Laki-laki bekas orang hukuman itu lalu berkata lagi, kau memang wajib membalas dendam dan sudah tentu kau harus lakukan dengan kedua tanganmu sendiri tanda seru maksudmu, kau tidak mau membantuku lagi tanda tanya-tanya Yobun Lian, dan selekas itu juga dia mengalirkan air matanya. Bukan aku tidak mau membantu, akan tetapi aku katakan kau wajib melakukan dengan tanganmu sendiri, sahut laki-laki itu yang mengulang perkataannya. Akan tetapi, ilmu kepandaianku tak mampu Yobun Lian melengkapi perkataannya, kepalanya menunduk dan semakin banyak berlinangkan air matanya, justru itulah sebabnya, aku sengaja membiarkan kedua musuhmu itu hidup untuk sementara. Kau masih muda akan tetapi kau sekarang menjadi anak yatim piatu. Kalau kau mau mengikuti saranku, sebaiknya kau belajar lagi, cukup lagi lima tahun dan kau pasti akan berhasil membalas dendam tanpa bantuan lain orang. Aku, aku, apakah kau mau menerima aku menjadi muridmu tanda tanya-tanya Yobun Lian, namun tetap dengan kepala menunduk. Laki-laki bekas orang hukuman itu tertawa-tawa wajar karena merasa lucu, bukan tawa menghina atau mengejek. Lalu dia berkata, aku bukan tidak mau mempunyai murid, sebab aku masih mempunyai urusan lain, akan tetapi ada seorang Tai Hiap yang menjadi sahabatku, namanya Wie Beng Yam. Dia menetap di atas gunung Noe Yesan bersama istrinya seorang Lie Hiap. Kalau kau mau, akan aku tulis surat supaya mereka menerimakah sebagai murid, nama Tai Hiap yang memang sudah pernah didengar oleh Yobun Lian dari almarhum ayahnya, dari itu sudah tentu dia menjadi sangat girang kalau dapat diterima menjadi murid pasangan suami istri yang terkenal gagah perkasa itu. Di dalam kuil tua itu tidak ada kertas buat menulis surat, akan tetapi bagaikan orang yang teringat dengan sesuatu maka laki-laki bekas orang hukuman itu merogoh kantongnya dan mengeluarkan sesuatu benda yang lalu dia berikan pada Yobun Lian, sambil dia berkata, kau bawa saja ini dan kau katakan bahwa aku yang menghendaki kau belajar pada mereka. Yobun Lian menyambuti dan meneliti benda itu, yang ternyata adalah sebuah lencana yang dibuat dari bahan perak, tanpa ada huruf kecuali gambar seekor macan terbang. Darah yang sudah menjadi anak yatim piatu itu percaya, bahwa lencana yang dia pegang itu akan menjadi semacam pengenal bagi Tai Hiapu Yai Beng Yam. Dari itu dia mengucap terima kasih sambil berlutut, mengakibatkan lelaki bekas orang hukuman itu menjadi kelabakan. Dengan demikian meskipun berat rasa hatinya, namun Yobun Lian melepas juga kepergian lelaki yang telah menolong dia itu yang katanya masih mempunyai urusan lain namun yang agaknya tidak mau dia memberitahukan. Di pihak lelaki bekas orang hukuman itu selekas dia meninggalkan kuil tua itu, maka dia memerlukan singgah di rumah Lim Toan Cheng yang dapat dia temui, namun Lim Biawuli sudah menghilang. Entah kemana juga Hek Hau Tioleng dan si kait baja Ciete Ong Hiee sudah menghilang, laki-laki bekas orang hukuman itu berhasil mengancam Lim Toan Cheng, sampai dia yakin bahwa hartawan itu tidak akan mengganggu darah Yobun Lian, dan dari hartawan itu juga, laki-laki bekas orang hukuman itu berhasil memeras sejumlah uang buat bekal dia meneruskan perjalanannya, menuju gunung Cheng Liyong San. Sementara itu, ada dusun Liyong Bun yang letaknya tidak terlalu jauh terpisah dari atas gunung Cheng Liyong San. Dusun itu keadaannya aman dan tenang, bebas dari kekacauan atau kerusuhan, mungkin karena letaknya yang terpisah tidak terlalu jauh dengan gunung Cheng Liyong San. Sehingga pihak yang merasa biasa mengacau menjadi agak juri terhadap orang-orang Cheng Liyong Pang, sedangkan pihak Cheng Liyong Pang sendiri agaknya memang tidak mau mengganggu ketenangan kampung itu. Seorang laki-laki yang usianya lebih dari 50 tahun, mengusahakan sebuah kedai nasi yang lumayan besarnya, akan tetapi hanya dibantu oleh anak perempuannya, Mulan, dan menantunya yang bernama Pek Tiong Ho. Laki-laki pengusaha kedai nasi itu agak kurus dan agak tinggi bentuk tubuhnya, kelihatannya dia adalah seorang laki-laki yang sudah biasa bekerja keras, memperjuangkan hidup demi memupuk keluarga. Akan tetapi sayang istrinya sudah mendahulukan dia sehingga dia hidup menjadi duda tidak mau. Kawin lagi karena setia dengan janji waktu dia mengawini istrinya dulu. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa tempo dulu selagi dia belum mempunyai anak bini, laki-laki itu pernah ikut menjadi anggota persekutuan Cheng Liyong Pang, punya kedudukan yang cukup lumayan berkat ilmu silatnya cukup mahir, sampai banyak orang mengenal dia sebagai Kim Tu Hua Beng Ye Ao, si golok emas, sebab dia memang bersenjata sebatang golok yang mengeluarkan sinar kuning seperti emas. Sekarang Hua Beng Ye Ao hidup sederhana sebagai seorang pengusaha kedainasi, dia sudah berusaha dan berhasil melupakan masa lalu yang hampir selalu menempuh bahaya, Akan tetapi dalam suasana gelap dan tawa mengikuti gelora semangat muda yang membara, sekarang goloknya sudah dia buang, jauh ke dasar jurang Cheng Liyong San selagi dia bertekad hendak meninggalkan gunung yang sudah cukup lama menjadi tempat dia bernaung, mendampingi Sam Cho Chu yang gagah perkasa, yang dia sangat kagumi dan hormati, meskipun usia Sam Cho Chu itu lebih muda dari usianya sendiri. Tekad Hua Beng Ye Ao meninggalkan gunung Cheng Liyong San adalah ketika dia mendengar bahwa Sam Cho Chu sudah tewas di dalam rumah penjara pihak pemerintah bangsa asing. Dia sangat menyesal bahwa dulu Jiyai Cho Chu dan si burung hang yang menjadi kekasihnya Sam Cho Chu tidak berhasil menolong membebaskan Sam Cho Chu itu, sedangkan dia sendiri, kedudukannya di dalam pang atau persekutuan tidak memungkinkan buat dia ikut orang-orang yang sedang berusaha hendak memberikan pertolongan terhadap Sam Cho Chu, di samping kepandainya memang tidak memadai buat dia menerjang tembok pertahanan rumah penjara tempat Sam Cho Chu itu ditahan. Adiknya Dewi yang nakal istilah itu kadang-kadang Kim Tuhwa Beng Ye Ao gunakan terhadap Sam Cho Chu yang sudah dia anggap sebagai adik kandungnya, sebab meskipun si golok emas ini menjadi anak buahnya Sam Cho Chu, akan tetapi Seng pimpinan itu senang bergaul dan senang bergurau terhadap semua bawahannya sedangkan terhadap si golok emas yang sudah dianggapnya sebagai kakak kandungnya, Sam Cho Chu itu selalu menggoda memakai istilah kakak yang jenaka. Kakak yang jenaka, padahal Kim Tuhwa Beng Ye Ao tidak semestinya dia digolongkan sebagai seorang yang gemar melawat atau berkelakar, adik yang nakal itu menganggap bahwa Seng kakak jenaka sebab Kim Tuhwa Beng Ye Ao seringkali bersikap sebagai orang tua yang cerwet atau bawel, sering memberikan nasihat-nasihat terhadap kenakalan Seng adik, sebab adiknya yang nakal itu kadang-kadang bersikap berandalan. Tetapi, karena sikapnya yang berandal itu, justru Seng adik yang nakal itu berhasil merebut cinta kasih si burung hang yang cantik dan perkasa putri tunggal Pang Cucing Leong Pang yang menjadi idaman dan rebutan orang-orang muda yang perkasa. Akhir-akhir ini setelah sekian lama Kim Tuhwa Beng Ye Ao mengusahakan kedai nasinya mendadak saja dia seringkali memimpikan Seng adik yang nakal itu datang menemui dia. Muka adik yang nakal itu cerah dan tetap kebiasaannya berlaku nakal, sehingga mimpi itu amat berkesan bagi Kim Tuhwa Beng Ye Ao, namun yang berakhir dengan suatu kesedihan apabila dia telah tersadar dari tidurnya sehingga lagi-lagi si golok emas itu harus mengalirkan air matanya, mengenangkan nasib adik yang nakal itu. Pagi itu seperti biasanya dia bergegas membuka kedai nasinya bersama menantunya, sedangkan Hwa Mulan masih sibuk di dapur menyiapkan beberapa macam makanan. Kim Tuhwa Beng Ye Ao masih teringat dengan mimpinya semalam, bahwasannya lagi-lagi dia telah kedatangan Seng adik yang nakal, akan tetapi kenyataannya yang segera datang adalah enam orang lelaki muda yang lagaknya sangat garang dan kedatangan mereka ini bahkan langsung sudah menyerang. Dan mengepung menantunya, Pek Tiong Ha tanpa sesuatu sebab yang diketahuinya. Pek Tiong Ha tidak mengerti ilmu silat dan Kim Tuhwa Beng Ye Ao tidak pernah menduga bahwa menantunya bakal diserang bahkan dikepung. Dari itu tidak sempat si golok mas Hwa Beng Ye Ao menolong menantunya yang rebah terluka parah, akan tetapi belum sampai menemui ajalnya, sebab Kim Tuhwa Beng Ye Ao lompat menerkam dan menendang sekaligus dua orang pemuda yang sedang berusaha hendak membinasakan menantunya itu. Anjing-anjing gelada apa sebab kalian datang melakukan pengacauan tanya Kim Tuhwa Beng Ye Ao membendung rasa marah dan sempat melirik ke arah Hwa Mulan yang datang sambil berlari dan menangis, merangkul suaminya yang rebah terluka parah. Empat pemuda yang berdiri dengan sikap mengurung Kim Tuhwa Beng Ye Ao saling mengawasi dan sempat pula mereka melirik ke arah keduarkannya yang sedang merayap bangun, bekas kena tendangan tadi. Para pemuda itu agaknya datang dengan membawa tekat dan kata sepakat. Mereka tentunya memang sudah merencanakan hendak membunuh Pek Tiong Ha dan sudah pula memperhitungkan adanya Kim Tuhwa Beng Ye Ao yang pasti akan merintangi niat mereka. Dengan suatu tanda yang mereka berikan keempat pemuda yang bersikap mengurung itu menyiapkan senjata mereka yang rata-rata memakai golok, sementara kedua pemuda yang kena ditendang tadi juga ikut menyiapkan golok mereka namun keduanya tetap berdiri waspada di luar garis pengurungan. Keempat pemuda yang sudah menyiapkan golok-golok itu tidak langsung ni lakukan penyerangan terhadap Kim Tuhwa Beng Ye Ao, mereka bergerak dalam lingkaran dengan langkah-langkah kaki dan sikap pet kua. Pada mulanya Kim Tuhwa Beng Ye Ao perlihatkan muka geram dan sikap mengejek, sebab melihat para pemuda itu menyiapkan senjata golok suatu senjata yang biasa menjadi permainannya. Akan tetapi pada detik-detik berikutnya dia menjadi bercekat sebab mengenali segala gerak para pemuda itu, sehingga dia menjadi bertambah heran, entah apa sebabnya menantunya bermusuhan dengan para pemuda dari golongan pet kua bun, suatu golongan yang sangat dikenal dengan ilmu silat golok pet kua. Betapapun halnya, waktu itu Kim Tuhwa Beng Ye Ao tidak mempunyai kesempatan buat berpikir lama. Orang-orang yang mengurung dia adalah orang-orang muda yang tidak menghiraukan kesopanan kaum rimba perselatan oleh karena mereka segera lakukan penyerangan meskipun Hwa Beng Ye Ao tidak bersenjata. Di dalam hati Kim Tuhwa Beng Ye Ao jadi mengeluh, akan tetapi gerak tubuhnya masih cukup lincah buat dia menghindarkan diri dari serangan dua orang pemuda dan sesuai dengan perhitungannya, selagi dia bertelit dan melompat mundur, dia pasti bakal diserang lagi oleh dua orang pemuda yang lain. Agak dekat kelihatannya, waktu Kim Tuhwa Beng Ye Ao berusaha hendak merebut golok seorang pemuda yang sedang membacok, sementara sebelah kakinya menendang seorang pemuda yang lainnya. Dua gerak berlainan yang dilakukan sekaligus oleh Kim Tuhwa Beng Ye Ao, dan si golok mas ini berhasil menangkap lengan kanan busuh yang sedang memegang golok, akan tetapi tendangannya nyaris karena lawannya dapat melompat menghindar dan berbareng. Pada saat itu dua pemuda lainnya datang menerkam, yang seorang membacok kakinya dan yang seorang lagi hendak menikam iganya Hwa Beng Ye Ao. Kim Tuhwa Beng Ye Ao harus menolong diri dari ancaman orang-orang yang sedang menyerang itu, sehingga terpaksa dia harus melepaskan pegangannya, batal hendak merebut golok musuh, sebaliknya dia harus melompat jauh buat menghindar namun dia disambut oleh dua orang pemuda yang pernah dia tendang tadi. Kedua pemuda yang sejak tadi berdiri dengan siap-siaga, dapat menduga dengan tepat arah Wabeng Ye Ao lompat menghindar, dari itu mereka segera menyapu dengan golok-golok mereka selagi Hwa Beng Ye Ao baru saja menginjak lantai. Sekali lagi Kim Tuhwa Beng Ye Ao harus lompat tinggi buat menghindar. Dia menyesal bahwa pada saat itu dia tidak bersenjata sehingga tidak dapat dia menangkis senjata musuh dan menghadapi mereka. Keadaan si golok Mas Wabeng Ye Ao tetapi dalam gawat karena selagi dia lompat tinggi ke atas, di bawah sudah siap menunggu musuh-musuh yang akan menyerang dia lagi. Dari itu waktu dia lompat tadi, sudah dia perhitungkan dan kedua telapak tangannya dia gunakan buat mendorong atap rumah, sehingga waktu tubuhnya meluncur turun, maka menjadi menyimpang namun dia tetap dikejar oleh pemuda lain yang menerkam hendak membelah tubuhnya memakai golok mereka. Berkat kera dia melesat turun tadi maka sempat Kim Tuhwa Beng Ye Ao meraih sebuah bangku panjang selagi kedua pemuda lawannya hendak membelah dia. Dengan bangku panjang itu Hwa Beng Ye Ao menangkis sepasang golok kedua lawannya, sehingga golok-golok itu membenam tidak segera dapat dicabut oleh si pemiliknya, sedangkan Hwa Beng Ye Ao menggunakan kesempatan itu buat memandang salah seorang pemuda yang paling berdekatan dengan dia sehingga pemuda itu kena sabutan pedang terlempar jauh, akan tetapi temannya sudah berhasil mencabut goloknya yang membenam di bangku panjang, akan. Tetapi dia tak perlu mengulang serangannya, sebab dua temannya sudah mewakilkan dia buat menyerang Hwa Beng Ye Ao. Berat perjuangan Kim Tuhwa Beng Ye Ao yang harus melakukan perlawanan terhadap enam orang pemuda yang bersenjata golok, sedangkan dia sendiri hanya memakai bangku panjang yang dia gunakan buat menangkis atau memukul. Bangku kayu yang panjang itu cukup kuat akan tetapi lambat laun banyak yang rusak terkena bacokan. Sementara napas Hwa Beng Ye Ao kian memburu karena dia harus mempergunakan tenaga yang besar memakai senjata bangku panjang yang cukup berat itu. Kim Tuhwa Beng Ye Ao sangat cemas, terlebih karena menantunya dilihatnya tetap rebah dan Hwa Mulan masih menangis ketakutan, menandakan luka menantunya itu pasti sangat parah. Tidak ada kesempatan buat Hwa Beng Ye Ao mendekati dan melihat keadaan menantunya. Dia harus bertempur bagaikan seekor banteng yang mengamuk. Dua orang pemuda sempat dia hajar pada tulang iga mereka, akan tetapi empat pemuda lainnya tetap mengepung dia dengan langkah dan gerak patkua, mengakibatkan Hwa Beng Ye Ao bagaikan terkurung di dalam rimba golok. Di saat keadaan Kim Tuhwa Beng Ye Ao menjadi semakin gawat, tiba-tiba seorang pemuda lain memasuki pintu kedai nasi itu. Pemuda ini memiliki tubuh kurus dengan muka pucat seperti hantu kurang darah, dia mengawasi keadaan pertempuran, lalu secepat kilat sepasang tangannya bergerak dan tahu-tahu dua batang pisau belati terbang ke arah Kim Tuhwa Beng Ye Ao yang sedang bertempur, dan tepat mencapai sasarannya pada sepasang metusi golok mas. Kim Tuhwa Beng Ye Ao merahung karena rasa sakit pada sepasang matanya, dan karena gusar dengan perbuatan pengecut dari pemuda itu, maka bangku yang dipegangnya dia lontarkan dan menimpas seorang pemuda lawannya membuat pemuda itu remuk kepalanya sebab Hwa Beng Ye Ao telah mengerahkan sisa tenaganya, setelah itu sepasang tangannya merabah dan mencabut sepasang pisau belati yang membenam di matanya, dan pisau belati itu dia lontarkan ke arah pintu, akan tetapi pemuda yang menyerang tadi sudah pindah tempat. Si golok mas Hwa Beng Ye Ao sudah buta sepasang matanya yang terus mengeluarkan darah. Akan tetapi dia masih berusaha melawan sisa lawannya yang mengepung dia, dengan mengerahkan alat pendengarannya meskipun dia sekarang tak bersenjata lagi, sebab bangku panjang tadi sudah dia lontarkan. Beberapa kali Hwa Beng Ye Ao masih sempat membebaskan diri dari serangan para pengepungnya, akan tetapi di saat berikutnya sebatang golok membenam di bagian perutnya. Dengan mengerahkan sisa tenaganya, Hwa Beng Ye Ao memukul memakai kepalan tangannya, sehingga si penyerang yang belum sempat mencabut goloknya yang membenam di perut Hwa Beng Ye Ao, kena pukulan pada mukanya dan dia rubuh binasa, sementara Hwa Beng Ye Ao sempat mencabut golok musuh dari perutnya yang segera memancurkan darah segar. Hwa Mulan berteriak waktu dia melihat keadaan ayahnya, akan tetapi Hwa Beng Ye Ao masih dapat mengamuk dengan sebatang golok di tangannya dan dia bahkan dapat membinasakan dua pemuda lagi, untuk kemudian dia rubuh kehabisan tenaga dan kehabisan darah, apalagi lukanya bertambah dengan beberapa tikaman dan bacokan golok lawannya. Sekali lagi Hwa Mulan berteriak, dan dia bahkan melepaskan rangkulannya pada suaminya dan lari mendekati tempat ayahnya yang rebah tewas akan tetapi secara tiba-tiba dia ditarik oleh pemuda yang bermuka seperti hantu kurang darah, yang tadi membokong ayahnya memakai sepasang pisau belati. Pemuda bermuka pucat itu menarik sebelah tangan Hwa Mulan, sampai Hwa Mulan terkulai di dalam rangkulan pemuda itu, dan kedua muka mereka menjadi saling berdekatan, lalu secara tiba-tiba Hwa Mulan berteriak lagi, kau, kau tanda seru agaknya Hwa Mulan kenal dengan pemuda itu, dia tak kuasa menyebut namanya, sebab pemuda itu sebenarnya adalah Gou Chai Sim, yang sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah dilihatnya lagi. Hahaha terdengar Gou Chai Sim tertawa bagaikan hantu yang sedang tertawa. 5 tahun Gou Chai Sim harus menghilang dari dusun itu dengan membawa hati yang luka karena Hwa Mulan menolak cintanya. Kemudian Hwa Mulan menikah dengan Pek Tiongho, sehingga Gou Chai Sim jadi menyimpan dendam terhadap pasangan suami istri itu, yang sudah diakkenal sejak mereka masih sama-sama kecil. Kau, kau sangat kejam membunuh ayahku. Kata Hwa Mulan dengan isak tangisnya, namun dia meneruskan perkataannya. Sekarang aku tahu bahwa kau yang telah mengajak kawan-kawanmu karena kau menyimpan dendam, sambil mengucapkan perkataannya, Hwa Mulan pun merontah, akan tetapi Gou Chai Sim perketat rangkulannya memakai sebelah tangan kanannya. Siapa yang kejam? Lan Muai kata Gou Chai Sim dengan suara lemah, menandakan rasa kasihnya belum padam dan tetap menyebut adik kepada perempuan yang sudah menjadi bini Pek Tiongho itu dan Gou Chai Sim menyambung perkataannya, Siapa yang kejam? Lan Muai kau atau aku? Kau mau bergaul dengan aku, dan kau berikan harapan padaku, akan tetapi waktu datang lamaranku kau tolak dan kau katakan bahwa, tak kuasa Gou Chai Sim meneruskan perkataannya terasa amat pedih hatinya kalau harus teringat lagi dengan kata-kata yang dahulu pernah dikenang dan diucapkan oleh Mulan akan tetapi sesaat kemudian Gou Chai Sim berkata lagi, akan tetapi, aku tetap menyintai kau, meskipun perlakuan kau itu aku anggap sangat kejam sekali terdengar perlahan dia mengucapkan perkataannya itu, juga sikapnya kelihatan berubah menjadi lunak, dan dia menyambung lagi perkataannya sehabis sejenak gak menunda, bagiku, tak ada bedanya kau dulu dan kau sekarang. Aku tetap menyintai kau dan aku tetap merindukan kau. Gou Chai Sim kemudian berusaha hendak mencium muka Hua Mulan yang masih berada di dalam rangkulannya. Hua Mulan merontah menghindar, dan dia berkata, aku, aku sekarang sudah menjadi istrinya aku tidak peduli kau adalah milikku, aku tidak kerelah tubuhmu disentuh oleh laki-laki lain. Aku tidak kerelah, aku benar-benar tidak kerelah, i wajah muka Gou Chai Sim kembali jadi berubah. Sekarang berubah bagaikan manusia kemasukan iblis, yang tak kuasa mengekang nafsu dan dia bahkan berkata lagi, Koma katakan kepadaku, apa kelebihan dia sehingga kau mau menyerahkan tubuhmu buat dia, tetapi kau menolak cintaku? Katakan agaknya Gou Chai Sim benar-benar sudah kembali menjadi buas. Pakaian Hua Mulan kemudian dirobeknya, sehingga bagian badannya yang terlindung baju dalam yang terbuat dari kain warna merah menjadi kelihatan jelas. Hua Mulan merintih ketakutan sementara Peltiongho yang sebenarnya belum binasa, tidak berdaya memberikan pertolongan. Hanya dia perdengarkan suara yang tidak jelas. Sementara itu, Hua Mulan merintih terus dan tubuhnya yang lemah terkulai bahkan menjadi terjatuh rebah di lantai, namun Gou Chai Sim tetap merangkul dan berkata lagi, Kau telah menyiksa aku. Lebih dari lima tahun lamanya aku terpaksa menjauhi kau buat mencari ilmu, akan tetapi kau tetap terbayang dan aku tidak sanggup menghapus kau dari lubuk hatiku. Ketik aduh, aduh, jangan, rintih Hua Mulan yang tak kuasa menahan tubuh pemuda itu yang menindihkan dia dan memaksa hendak membuka pakaiannya. Di saat Gou Chai Sim hampir berhasil mencari niatnya, mendadak datang dua orang laki-laki dan perempuan usia pertengahan. Yang laki-laki menjamah punggung Gou Chai Sim yang lalu dia lontarkan, sedangkan yang perempuan karena tak kuasa menahan marah melihat perbuatan laknat yang hendak dilakukan oleh Gou Chai Sim, maka dengan suatu tikaman pedang nyawanya pemuda itu melayang sebelum dia sempat melihat orang yang membunuh dia. C. D. W. K. Z. X. H. N. T. O. Orang yang menolong Hua Mulan itu adalah Chin Yan Hui berdua istrinya, Li Xiang Yan, yang di kalangan rimba. Persilatan terkenal sebagai Yan Xiang Hui atau sepasang pendekar si burung walet. Suami istri yang usianya mendekati 40 tahun itu masih tetap gemar mengamalkan ilmu menegakkan keadilan. Mereka datang tepat menolong Hua Mulan dan suaminya serta membinasakan Gou Chai Sim akan tetapi mereka telah berlaku lengah dengan membiarkan sisa dua pemuda temannya Gou Chai Sim melarikan diri Padahal mereka adalah anggota persekutuan Cheng Liyong Pang di atas gunung Cheng Liyong San sebagai akibat dari perbuatan mereka itu Maka Yan Xiang Hui jadi bermusuhan dengan pihak Cheng Liyong Pang, terutama dengan kedua kakaknya Gou Chai Sim yang bernama Gou Chai Bun dan Gou Chai Bu. Tiga bersaudara Gou itu di atas gunung Cheng Liyong San dikenal sebagai Liyong Nen Sen Khoai atau tiga manusia jejadian dari lembah naga. Setelah terjadinya peristiwa Gou Chai Sim dibinasakan maka dua bersaudara Gou menjadi Liyong Nen Sen Khoai atau sepasang manusia memedi lembah naga. Liyong Nen Sen Khoai yang menerima laporan dari sisa anak buah adik mereka yang bungsu merasa sadar bahwa Yang Xiang Hui bukan merupakan musuh yang lemah, sehingga bukan pekerjaan yang mudah buat mereka melakukan balas dendam. Akan tetapi, seperti kata seseorang bahwa di alam ini memang penuh hantu, maka Liyong Nen Sen Khoai berhasil membinasakan pasangan suami istri Yang Xiang Hui dengan memakai muslihat yang keji. Yang Xiang Hui mempunyai seorang anak darah yang baru 16 tahun umurnya. Darah manis limcah dan manja terhadap kakaknya, ayahnya Chin Yan Hui. Kakek Chin mahir ilmu silatnya, juga darah Chin Xiaoyan pandai ilmu silat sebagai hasil didikan ayahnya dan ibunya. Kakek Chin tahu bahwa anak dan menantunya tewas di tangan Liyong Nen Sen Khoai Gou Chai Bun dan berdua Gou Chai Bu. Akan tetapi kakek Chin berpendapat tak ada guna permusuhan dan balas dendam berlangsung. Jadi tidak ada niat si kakek untuk membalas dendam atau menganjurkan cucunya membalas dendam, sebaliknya kakek Chin justru ingin menghindar dengan mengajak cucunya mengungsi dari tempat kediaman mereka. Li Xiang Yan, ibunya Chin Xiaoyan, mempunyai dua keponakan di kota Luliang Tang. Mereka adalah Li Kuo Chen dan Li Sun Nio sehingga kakek Chin bermaksud hendak mengajak cucunya mengungsi ke kota Luliang Tang. Akan tetapi agaknya memang sudah menjadi kehendak takdir bahwa kakek dan cucu itu harus melintas gunung Cheng Liyong San, dan bertemu dengan Liyong Injie Khoai yang justru sedang bertugas meronda bersama sekelompok anak buahnya. Liyong Injie Khoai titik. Kata si kakek dengan cemas waktu dihadang, dan dia menyambung perkataannya, kalian telah membunuh anak dan menantuku, apakah masih belum cukup buat kalian biarkan kami lewat ha-ha-ha permusuhan akan tak sudahnya balas-membalas akan terus berlangsung kalau aku tidak menghabiskan kalian sampai ke akarnya. Sahut Gou Chai Bun yang menyertai tawa menyeramkan. Ya ya mari kita tempur mereka. Lebih baik kita mati daripada dihina kata Chin Xiaoyan kepada kakeknya. Xiaoyan, lekas kau lari dan aku rintangi mereka ini, kata kakek Chin yang menyadari bahwa suatu pertempuran akan terjadi. Darah manja itu tidak rela membiarkan kakeknya yang bertempur dia siap hendak menghadapi musuh akan tetap piseng. Kakek tetap menghendaki cucunya kabur. Sementara itu Gou Chai Bun menjadi tertawa menghina dan berkata, tidak seorang dari kalian yang bakal lolos, ha-ha-ha tanda seru Gou Chai Bun menyudahi perkataannya itu dengan suatu bacokan golok mengarah si kakek tua, sementara si kakek menangkis memakai pedangnya, sambil dia berteriak supaya cucunya melarikan diri. Chin Xiaoyan merasa sangat penasaran, akan tetapi dia terpaksa bergegas hendak lari, namun Gou Chai Bun tertawa dan mengejar sambil dia mengeluarkan senjatanya yang berupa pecut panjang. Pecut panjang itu dikibaskan di udara sampai perdengarkan bunyi suara menderu, lalu pecut itu menyerang Chin Xiaoyan mengarah bagian betis kakinya. Meskipun dia sedang lari, akan tetapi Chin Xiaoyan mengetahui datangnya serangan. Darah manja ini lompat tinggi dan terhindar dari serangan tadi dia pun telah mengeluarkan pedangnya, sehingga waktu Gou Chai Bun datang mendekati maka darah manja itu mendahulukan menyerang, menikam memakai gerak tipu burung walet menembus daun jendela. Gou Chai Bun tertawa, dia berkelit sementara pecutnya lagi-lagi telah menduru, menghajar dengan gerak tipu naga hijau melibat tiang. Chin Xiaoyan cukup mahir ilmu silatnya, akan tetapi dia belum pernah melakukan pertempuran, apalagi menghadapi lawan bengis seperti Gou Chai Bu, yang mukanya hitam seperti hantu dari lobang dapur. Darah yang biasa berlaku manja itu menjadi cemas dan gentar, sehingga datang rasa takutnya. Syukur bagi dia bahwa dalam gugupnya dia masih dapat menghindar dari pecut lawannya. Sekali lagi pecut Gou Chai Bu menyerang dan sekali lagi Chin Xiaoyan bergegas menghindar. Darah yang biasa berlaku manja itu mengandalkan kelincahan tubuhnya dan menggunakan gerak tipu lihieta teng, ikan gabus meletik, dengan demikian sampai berulang kali dia dapat menghindar, akan tetapi tidak sempat dia balas melakukan penyerangan. Sekali terdapat juga kesempatan buat Chin Xiaoyan balas menyerang, akan tetapi darah manja itu tidak menggunakan kesempatan itu buat melakukan penyerangan, melainkan dia buru-buru melarikan diri. Sekali lagi Gou Chai Bu menjadi tertawa, lalu dengan lima kali lompatan secara beruntun dia mengejar Chin Xiaoyan, untuk kemudian pecutnya bergerak dan berhasil melibat betis kaki darah manja itu. Dengan suatu gerakan, Chin Xiaoyan terjatuh celentang. Dia berusaha hendak bangun berdiri, akan tetapi sekali lagi Gou Chai Bu menarik dan sekali lagi darah manja itu jatuh celentang. Chin Xiaoyan meramkan sepasang matanya, siap menunggu maut. Akan tetapi Gou Chai Bu malah tertawa sambil dia melangkah mendekati, sedangkan pecutnya beberapa kali perdengarkan suara meneru sebab agaknya dia sengaja mengancam, bukan untuk melukai Chin Xiaoyan. Darah yang biasanya berlaku manja itu menjadi heran, karena maut belum merengut nyawanya, dia memeranikan diri membuka sepasang matanya buat melihat akan tetapi selekas itu juga dia buru-buru menutup lagi sepasang matanya, bahkan dibantu dengan sepasang telapak tangannya, sebab dilihatnya musuh itu sedang membuka celana. Mengapa kau tidak bunuh akutannya darah manja itu, tetap meram dan menutup bagian mukanya memakai sepasang telapak tangannya, sebab dia tidak mengetahui bahwa musuh justru hendak memperkosa dia. Hahaha. Darah manis seperti kau, akan sia-sia kalau mati muda. Akan kuajak kau ke satu jalan menuju sorga, sahut Gou Chaibu yang lagi-lagi menyertai tawa yang menyeramkan. Chin Xiaoyan tetap meramkan sepasang matanya, akan tetapi tiba-tiba dia menjadi terkejut waktu dia merasakan tubuhnya dirangkul. Dia merontah, apalagi waktu musuh yang hitam mukanya itu berusaha hendak mencium dan membuka pakaiannya. Darah manja itu berteriak. Berteriak sekerasnya. Sementara itu laki-laki bekas orang hukuman yang telah melakukan perjalanan sedemikian jauhnya hari itu justru sedang menyusuri jalan daerah pegunungan Cheng Liong San dengan semangat membara membawa dendam. Akan tetapi, mendadak dia menjadi terpesona waktu didengarnya ada pekik teriak seorang wanita yang meminta tolong. Dihentikannya langkah kakinya, telinganya mencari arah suara yang didengarnya tadi. Setelah itu dia lompat melesat dan hingga di dekat tempat Chin Xiaoyan yang sedang menghadapi bencana hendak diperkosa. Laki-laki laknat tanda seru laki-laki bekas orang hukuman itu memaki karena tak tertahankan marahnya menghadapi percobaan perbuatan laknat itu. Go Chaibu lompat bangun. Sempat dia meraih pecutnya, akan tetapi lupa dia memakai celananya. Karena marahnya, maka dihajarnya laki-laki yang merintang niatnya yang hendak memperkosa Chin Xiaoyan. Laki-laki bekas orang hukuman itu menggunakan tangan kirinya buat dia menyambuti pecut yang sedang mengarah mukanya, dan waktu dia menarik, maka Go Chaibu ikut terperosok mendekati, dan sebelum si muka hitam itu siaga, maka dadanya telah dihajar membuat dada itu menjadi bolong bertanda tapak lima jari tangan. Itulah pukulan memakai tenaga Hou Jiao Kang atau tenaga cakar macan, sehingga mati seketika. Chin Xiaoyan pun telah bangun berdiri. Dia sedang memancingkan bajunya dan dia terpesona menyaksikan dasyatnya tenaga laki-laki yang telah menolong dia. Ko Wonyo, tidak seharusnya kau berada di tempat yang menjadi daerah kekuasaannya si tangan beracun yang conglui, kata laki-laki bekas orang hukuman itu, setelah dia mendekati Chin Xiaoyan. Aku, aku justru hendak menyikir dari tempat ini bersama Yaya. Eh, Yaya sedang bertempur melawan rombongan mereka, lekas kau bantu Yaya sahut darah manja itu yang tiba-tiba menjadi gugup karena teringat dengan kakeknya. Sekali lagi pelingan laki-laki bekas orang hukuman itu bekerja mencari arah bunyi suara senjata beradu, setelah itu dia lari dengan meraih sebelah tangan Chin Xiaoyan. Tunggu, seru Chin Xiaoyan, dan darah manja itu memungut pedangnya dan bungkusannya yang terjatuh tadi, setelah itu dia mendekati laki-laki penolongnya, sambil diam-ci nyertai seberkas senyuman yang manis dan mengulurkan sebelah tangannya untuk dibiarkannya laki-laki itu menuntun dia. Sementara itu kakek Chin hanya dapat bertahan menghadapi serangan-serangan lawannya, sedangkan pundak kirinya sudah terluka, akan tetapi dia terus berkelahi dan pikirannya lebih dia curahkan kepada Chin Xiaoyan yang dia risaukan. Sekali terjadi pedang si kakek terlempar lepas dari tangannya, kena sampokan golok gol caibun yang berat, Hahaha! Tawa gol caibun yang merintang waktu anak buahnya hendak membunuh si kakek, karena agaknya gol caibun bermaksud hendak menguliti pecundangnya supaya mati tersiksa. Si kakek diam menerima nasib di bawah ancaman beberapa senjata tajam dekat tubuhnya. Tak mau orang tua ini memohon ampun hanya di dalam hati dia berdoa agar cucunya dapat menyelamatkan diri. Hem beginikah caranya laki-laki menghina seorang tua yang tidak berdaya Tanda tanya terdengar tiba-tiba kata seseorang yang mengejek. Siapa kau yang berani mengejek tuan besar kata gol caibun sambil dia mengawasi laki-laki yang datang menuntun Chin Xiaoyan. Kau menjadi tuan besar atau kau menjadi kacungnya si tangan beracun yang conglui Tanda tanya balik tanya laki-laki bekas orang hukuman itu, dan nada suaranya semakin bertambah mengejek. Bedebah! Kau berani menyebut nama ketua kami tanda seru go caibun memaki, dan menyudahi perkataannya dengan melakukan penyerangan, membacok memakai goloknya dengan gerak tipusan apteng atau gunung taisan menindih karena agaknya dia ingin membelah tubuh laki-laki yang berulang kali telah mengejek dia. Laki-laki bekas orang hukuman itu mendorong Chin Xiaoyan ke sisi kiri sambil sebelah kakinya menendang lengan gol caibun, membikin gol caibun berteriak kesakitan dan golok ria terlempar lepas dari pegangannya. Gerak berikutnya dari laki-laki bekas orang hukuman itu adalah tangan kanannya yang menghajar dada gol caibun, membikin tubuh gol caibun terpental dengan mulut muntahkan darah segar dan mati seketika. Maka lari kabur semua anak buahnya Liong Injie Koei membawa berita buat ketua mereka, si tangan beracun yang Cong Lui. Sementara itu Chin Xiaoyan mengejar orang-orang yang sedang melarikan diri sambil darah manja itu berteriak mengancam dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi sambil mendadak dia terjatuh karena sebelah kakinya tergelincir menginjak batu dan karena jatuhnya itu, maka berantakan isi bungkusan pakaian yang dibawanya. Laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi tertawa karena melihat lagak manja Chin Xiaoyan yang dia anggap lucu, dan baru hari itu dapat tertawa ria sejak dia kena di penjara. Darah yang biasa berlaku manja itu menunda niatnya yang hendak memungut pakaiannya yang berantakan. Dia menengadah mengawasi laki-laki itu dengan sepasang mat mendelik karena mendongkol, sampai kemudian darah manja itu mengeluarkan lidahnya, balas mengejek laki-laki yang menertawakan dia. Sekali lagi laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi tertawa. Tertawa girang yang sejenak dapat melupakan kepedihan di dalam hatinya, serta dendam yang setian lamanya membara di dalam hatinya. Sementara itu kakek Chin sudah mendekati laki-laki penolongnya, dia mengucapkan terima kasih dan berkata, Cong Su, kau telah menanam bibit permusuhan dengan si tangan beracun yang Cong Lui, dan si kepala besi C.E. Ke Bu, seorang pendekta gadungan yang terkenal ganas dan laknat tanda seruti atau yang C.E. Ke Bu titik ulang laki-laki bekas orang hukuman itu, benar, sebab kedua bersaudara Gou Chai Bun dan Gou Chai Bu adalah murid-muridnya si kepala besi atau si pendeta gadungan itu sahut si kakek yang kemudian secara singkat memberitahukan tentang awal kisahnya pertempuran dia melawan orang-orang Ceng Liyong Pang, namun dia tidak menyebutkan perihalanak dan menantunya yang pernah menolong Hwa Mulan. Laki-laki bekas orang hukuman itu dia mendengarkan sambil dia berpikir, setelah si kakek selesai bicara, maka dia berkata, Le Jin Ki, belum lama aku pernah bertemu dengan Liyahya Plis Uniyo, dia tidak lagi menetap di kota Luliang Tang. Demikian kata lelaki bekas orang hukuman itu yang kemudian menceritakan kisah pertemuannya dengan Ang Ie Liyahya Plis Uniyo, untuk kemudian dia menambahkan perkataannya titik kalau Le Jin Ki bermaksud hendak menemui Liyahya Plis Uniyo, sebaiknya menyusul ke Teluk Hek Liyong. Sangat jauh untuk menempuh perjalanan ke wilayah utara itu kata kakek Chin dengan muka muram. Aku masih mempunyai urusan dengan si tangan beracun yang conglui, dari itu maafkan aku tak dapat menemani kalian. Lelaki bekas orang hukuman itu menyudahi perkataannya dengan memberi hormat dan minta diri, karena dia hendak melaksanakan niatnya membalas dendam. Akan tetapi secara tiba-tiba Chin Siya Oyan ikut bicara, tunggu ayahku pernah berkata bahwa seorang ksatria tidak akan menolong setengah jalan. Laki-laki bekas orang hukuman itu bata meninggalkan kakek Chin berdua cucunya. Dia diam termenung karena harga dirinya kena disentuh oleh perkataan darah yang biasa berlaku manja itu dan sesaat kemudian dia berkata, akan tetapi sudah aku katakan bahwa aku masih mempunyai urusan dengan si tangan beracun Ye Ang Cong Lui. Urusan kau adalah urusan kami juga. Kedua orang tuaku tewas oleh orang-orang Cheng Liong Pang, dan kami baru saja diperhina oleh mereka. Kami hendak ikut kau untuk melepas dendam kata Chin Siya Oyan penuh semangat sehingga sekilas sepasang matanya kelihatan seperti menyala. Laki-laki bekas orang hukuman itu tidak daoat mengucapkan apa-apapun. Dia yakin bahwa dia tidak kuasa untuk mencegah niat darah manja yang hendak membalas dendam kedua orang tuanya. Dia lalu mengawasi kakek Chin setelah sejenak dia diam berpikir. Kakek Chin ikut menatap laki-iaki yang sudah menolong dia dan cucunya. Orang tua ini kemudian menarik nafas dan berkata, aku sudah tua, tidak ada gunanya lagi dan tidak mungkin lagi aku kuat bertempur. Silahkan kalian pergi berdua dan aku akan menunggu di dekat perbatasan dusun Liong Bun. Chin Siya Oyan kelihatan bersenyum, lalu menyerahkan bungkusan pakaiannya kepada kakeknya, sambil dia berkata, ya ya kau tolong bawakan bungkusan ini, sesudah dia menyerahkan bungkusan pakaiannya, maka dengan muka tetap berseri-seri, lalu darah manja itu mengulurkan sebelah tangan kirinya, bukan buat dituntun akan tetapi dia yang menuntun sebelah tangan laki-laki bekas orang hukuman itu, untuk diajak mendaki gunung Ceng Liong San. Sinar matahari menerobos daun-daun pohon di atas gunung Ceng Liong San segala yang dilihatnya oleh laki-laki bekas orang hukuman itu sangat mengesankan, mendatangkan kenangan lama, waktu dia sedang memadu kasih dengan darah tambatan hatinya, berjalan berdua-dua saling merangkul atau saling berpegang tangan, mirip seperti yang sedang dia lakukan bersama Chin Siya Oyan yang saat itu mendampingi dia mendaki gunung itu. Kenangan lama yang sangat merangsang laki-laki bekas orang hukuman itu, mengakibatkan kadang-kadang dia lupa bahwa tangan yang sedang dia tuntun atau pegang itu adalah tangan darah manja Chin Siya Oyan. Dia merasa seolah-olah sedang menuntun darah tambatan hatinya, sehingga beberapa kali dia mempererat pegangannya dengan care yang penuh rasa kasih dan sayang. Segala laku laki-laki bekas orang hukuman itu, culuk dirasakan oleh darah manja Chin Siya Oyan dan dia yang memang biasa berlaku manja, membiarkan bahkan merasa bangga dan senang hatinya, karena dia dapat mendampingi seorang laki-laki perkasa yang memang menjadi idaman dan impiannya, sehingga dia lupa dengan beda umur antara mereka berdua, persetan dengan umur Komacirin Siya Oyan berkata di dalam hati, dan keduanya meneruskan langkah kaki mereka tanpa mengucap apa-apa, hanya keduanya terbawa hanyut oleh alam pemikiran masing-masing, sampai tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok orang-orang Cheng Leong Pang, yang dipimpin oleh seorang laki-laki bermuka menyeramkan. Siapa kalian dan apa yang menyebabkan kalian mengacau tempat kami? Tanya orang yang menjadi pimpinan itu, yang tentunya sudah menerima laporan dari sisa anak buahnya Leong Injiekoai Go Chaibun berdua Go Chaibu. Hahaha rupanya T.O. Taubak masih tetap membawa lagak garang. Laki-laki bekas hukuman orang berkata sambil dia menyertai suara tawa. Pemimpin rombongan orang-orang Cheng Leong Pang itu kelihatan terkejut. Dia tidak kenal dengan laki-laki yang sedang berdiri di hadapannya, yang dikatakan sudah mengacau di tempat itu, sebaliknya laki-laki itu ternyata mengetahui nama dan kedudukannya. Siapa kau dan mengapa kau mengetahui pangkatku pada 20 tahun yang lampau? Demikian pemimpin itu menanya. Hahaha. T.O. Taubak, masihkah kau ingat dengan sabta marga persekutuan kau laki-laki bekas orang hukuman itu menanya lagi, tetap dengan menyertai tawa namun tidak secara dia mengejek. Mengapa tidak sahut pemimpin rombongan itu yang sesungguhnya bernama T.O. Leong Kie? Hukuman apakah yang berlaku bagi anggota yang menghina seorang tua tidak bersenjata dan hukuman apakah yang berlaku bagi anggota yang hendak memperkosa anak perawan? Tanda tanya T.O. Leong Kie berdiri diam terpesona, sehingga untuk sejenak dia tidak mengucap apa-apa, sebaliknya laki-laki bekas orang hukuman itu yang menyambung perkataannya. Nah aku sudah mewakilkan si tangan beracun yang Cong Lui menghukum Leong Injie Koi, Gou Chai Bun dan Gou Chai Bu, oleh karena mereka sudah melanggar peraturan persekutuan, dari itu mengapa kau katakan aku mengacau tanda tanya tak tertahankan lagi kemarahan T.O. Leong Kie? Juga semua anggota pasukannya sebab adalah suatu kejadian yang ngai buat mereka mendengar nama ketua mereka diucapkan senaknya oleh orang luar itu. Mereka serentak berteriak dan menyerang, akan tetapi sekali berkelebat maka laki-laki bekas orang hukuman itu sudah terbang menghilang, dengan meraih pinggang Qin Xiaoyan yang ramping, sambil dia perdengarkan suara tawa mengejek. Darah manja Qin Xiaoyan membiarkan pinggangnya diraih bahkan dia sengaja meringankan tubuhnya yang diajak lompat bagaikan terbang, padahal darah manja ini sudah menyiapkan pedangnya karena menduga bakal ikut berpesta menghadapi rombongan orang-orang Chang Leong Pang itu. Di lain pihak, T.O. Leong Kie dan rombongannya mengawasi ke arah suara tawa tadi lalu dilihatnya lelaki bekas orang hukuman itu sedang berlari menuju markas mereka dengan sebelah tangan menarik tangan Qin Xiaoyan. Serentak mereka mengejar meskipun mereka sudah tertinggal cukup jauh, sampai kemudian mereka menemui orang yang mereka kejar sedang dihadang oleh rekan-rekan mereka di halaman dari bangunan markas mereka. Dalam marahnya, T.O. Leong Kie langsung menyerang memakai senjata bandering dari besi, diikuti oleh segena pasukannya yang segera mengepung. Akan tetapi dengan mudah laki-laki bekas orang hukuman itu menghindar sambil menghalau beberapa senjata yang ditujukan terhadap daraman Qin Xiaoyan bahkan sepasang kakinya sempat menemdang rubuh beberapa orang Chang Leong Pang. Tahan tanda seru tiba-tiba teriak seseorang, yang ternyata adalah si tangan beracun Yang Chong Lui. Serentak orang-orang yang sedang mengepung menjadi memisah diri, membikin laki-laki bekas orang hukuman itu bebas mendekati si tangan beracun Yang Chong Lui, tetap sambil dia menuntun sebelah tangan Qin Xiaoyan, sementara sepasang matanya bersinar menyala menatap sarung tangan dari kulit rusa yang membungkus tangan kiri Yang Chong Lui. Tetamu siapakah yang telah datang di tempatku, Tok Si Chiang Yang Chong Lui tanya si tangan beracun Yang Chong Lui dengan suara ramah tetapi agung sikap dan nada suaranya. Hahaha, Ye Yang Chong Lui, rupanya masa 20 tahun cukup lama sehingga kau tidak mengenali aku lagi, sahut laki-laki bekas orang hukuman itu sambil dia menyertai tawa mengejek. Yang Chong Lui mengawasi dan meneliti lalu tiba-tiba dia teringat dengan seseorang. Seseorang yang diketahui sudah binasa di dalam rumah penjara. Tanpa rasa tubuhnya menjadi gemetar, karena menyimpan terasa terharu. Kau kau sem cocu bukankah kau sudah binasa di dalam penjara kaum penjajah tanda tanya demikian Yang Chong Lui berkata dengan terbata-bata. Hahaha, agaknya kasih pengkhianat benar-benar menghendaki aku mati tanda selusahut laki-laki bekas orang hukuman itu, tetap dengan suara mengejek bahkan menghina, sedangkan sepasang matanya menjadi kian menyala. Tetapi, tetapi, sehingga laki-laki bekas orang hukuman itu memutus perkataan Yang Chong Lui yang masih kelihatan gugup, tetapi aku sekarang justeru datang buat membalas dendam, demikian dia berkata karena tak kuasa menahan rasa dendam yang sudah begitu lama di bendungnya. Tanpa ada orang yang melihat sebelah tangannya sudah melepaskan pegangannya pada daraman Jachin Xiaoyan, lalu bagaikan seekor macan terbang dia lompat menerkam si tangan beracun Yang Chong Lui sedangkan tangan kirinya siap hendak memukul dengan mengerahkan tenaga Hao Hao Kang akan tetapi waktu sempat Yang Chong Lui menghindar, maka kakinya yang menendang membuat tubuh Yang Chong Lui terpental jatuh. Laki-laki bekas orang hukuman itu lompat sekali lagi buat menyusul ke tempat Yang Chong Lui terjatuh, dia bergerak hendak memukul lagi. Segenal pasukannya Yang Chong Lui bergerak hendak menolong tanpa menghiraukan Chin Xiaoyan merintanginya. Akan tetapi si tangan beracun Yang Chong Lui berteriak. Tahan tanda seru. Semua menunda gerakan mereka. Juga laki-laki bekas orang hukuman itu yang sebenarnya sudah siap hendak melakukan penyerangan, sementara Yang Chong Lui lalu pergunakan kesempatan itu buat dia bicara, Sam Cho Chu, kau tadi menuduh aku sebagai pengkhianat. Aku rela mati di tanganmu, tetapi aku menghendaki penjelasan tentang tuduhanmu itu, laki-laki bekas orang hukuman itu perdengarkan suara mengejek, Hektometer Yang Chong Lui. Dua puluh tahun yang lalu kau bukan tandinganku dan kinipun kau tetap bukan tandinganku, dari itu kau berlaku pengecut dan mengkhianati aku. Hanya kau yang mengetahui tempat aku menginap karena yang menyarankan, akan tetapi kau melaporkan kepada pihak bangsa asing dan mereka menangkap aku dengan memakai kera yang sangat pengecut, dan kera pengecut itu kau yang sarankan pada si perwira yang kau ancam waktu malam-malam kau datangi tempat dia, dengan memakai kain penutup muka warna hitam. Kau menganggap perbuatanmu licin bagaikan belut, akan tetapi kau lupa bahwa si perwira sempat melihat sarung tangan dari kulit rusa yang biasa kau pakai tanda seru fitnah itulah fitnah belaka dan seseorang telah menjadikan aku sebagai si kambing hitam. Kata si tangan beracun Yang Chong Lui, Namun selekas itu juga perkataannya telah diputus oleh lelaki bekas orang hukuman itu, berdebah kau boleh ingkar dari perbuatanmu akan tetapi aku dan si tangan beracun Yang Chong Lui buru-buru ganti memutus perkataan lelaki yang masih dia anggap sebagai si pemimpin ketiga. Semce Ocu. Sudah aku katakan bahwa rela menerima kematian di tangan kau, akan tetapi dengarkan dulu perkataanku, supaya di suatu saat kau dapat menghilangkan rasa penasaranku. Penasaran huh tanda seru kata lelaki bekas orang hukuman itu akan tetapi dia menunda gerak tangannya yang sudah siap hendak merenggut nyawasi tangan beracun Yang Chong Lui, dan membiarkan Yang Chong Lui berkata lagi, Tiga hari setelah kau berangkat ke kota Heng Chiu buat menunaikan tugasmu, maka Pang Chiu memerintahkan aku melakukan perjalanan jauh ke bagian barat, ke perbatasan Tibet. Setelah tiga bulan lamanya, maka aku baru mengetahui bahwa kau telah ditangkap dan tewas di dalam penjara, boleh saja kau mengarang ceritamu, kata laki-laki bekas orang hukuman itu dengan nada suara mengejek, sedangkan sikapnya tetap kelihatan bengis. Akan tetapi aku mempunyai saksi titik Yang Chong Lui membantah. Siapa saksi itu Tau Liong Kie? Sahut Yang Chong Lui singkat. Hektometer dia komplot kau dan Jie Chiu mengetahui kepergianku, sebab dia pun mengetahui perintah yang ditugaskan oleh Pang Chiu kepadaku. Yang Chong Lui berusaha membantah. Lui Jiko titik. Laki-laki bekas orang hukuman itu bersuara seperti orang menggerutu, akan tetapi cukup didengar oleh Yang Chong Lui, dan laki-laki itu lalu menyambung perkataannya. Titik. Lui Jiko juga hadir dan mengetahui waktu mendapat tugas ke kota Hang Chiu. Akan tetapi, tidak mungkin Lui Jiko itu mengkhianati aku. Orang lain yang hadir pada waktu itu adalah Tua Chiu Si Tangan Beracun Yang Chong Lui berkata untuk mengingatkan Sam Chiu itu dengan kejadian lama, dan Sam Chiu itu lalu berkata lagi, Tui Tua Ko juga tak mungkin mengkhianati aku. Lain orang lagi yang mengetahui tugasku itu adalah Pang Chiu, sebab Pang Chiu Jiu Seru yang memberikan tugas itu, akan tetapi tak mungkin mengkhianati aku, sebab kalau memang Pang Chiu menghendaki nyawaku cukup bagi dia untuk mengeluarkan sebuah cianpei dan aku harus taat dengan peraturan yang berlaku bagi setiap anggota kesekutuan kita, tiba-tiba Tau Leong Kyi ikut bicara sambil dia melangkah mendekati, Sam Chiu Jiu aku mempunyai sedikit keterangan yang barangkali keterangan apakah itu? Lekas kau bicara kata laki-laki bekas orang hukuman itu tak sabar. Hari itu, sebelum kau berangkat aku berpapasan dengan Jie Chiu Jiu di taman belakang, dan Jie Chiu Jiu sedang berjalan seorang diri, menunduk sambil dia mengerut tuh. Cepat-cepat aku umpatkan diri sehingga sempat aku mendengar beberapa kalimat perkataannya, aku tidak sangka Pang Chiu berpikiran dulu. Dia mengetahui hubungan Hang Mo Ai dengan Sam Tue, dan dia marah, akan tetapi waktu aku melamar Hang Mo Ai, dengan tegas Pang Chiu menolak Sam Chiu Jiu, apakah Tau Leong Kyi tidak sempat menyudahi kalimat perkataannya, sebab sudah diputus oleh laki-laki bekas orang hukuman itu. Cukup katanya, sementara tiba-tiba air matanya berlinang lagi membasai mukanya dan sebelah tangannya. Turun lambat-lambat, bekas dipakai untuk mengancam Yang Chong Lui. Tidak pernah diaduga tidak pernah dia sangka bahwa karena cinta, maka kakaknya yang kedua rela mengkhianati dia. A.K.H. Long Ji Aiko. Long Ji Aiko. Dia berkata seperti mengeluh. Sam Chiu, marilah kau duduk beristirahat di dalam. Ajak si tangan beracun Yang Chong Lui yang ikut menjadi terharu dan memegang rat sebelah tangan orang yang hampir membunuh dia. Yang To'ako, maafkan sikapku yang telah menuduh kau, kata laki-laki bekas orang hukuman itu dengan nada suara haru, dan dia cuma membiarkan dituntun untuk diajak masuk, bahkan daraman Jachin Xiaoyan ikut menuntun sebelah tangannya yang lain. Dengan demikian laki-laki bekas orang hukuman itu melupakan dendamnya yang dia tujukan terhadap si tangan racun Yang Chong Lui, dan dendam itu sekarang dia alihkan kepada Long Ji Aiko Ato Seng kakak kedua dalam persekutuan Cheng Liyong Pang. Sementara itu, laki-laki bekas orang hukuman itu dapat membujuk daraman Jachin Xiaoyan buat menyudahi permusuhan terhadap orang-orang Cheng Liyong Pang itu, mengingat Long Ji Aiko 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 Chai Bun dan Go Chai Bu sudah dibinasakan dan Liyong Inci Ye Koi ini justru yang membinasakan pasangan suami istri Ye An Xiang Hui, ayah dan ibunya Darachin Xiaoyan. Sebaliknya si tangan beracun Yang Chong Lui hendak menyerahkan kedudukan sebagai pangcu atau ketua, maka laki-laki bekas hukuman itu menolak, akan tetapi dengan lapang hati dia menerima waktu diberikan beberapa potong. Pakaian Dian sejumlah uang parak buat bekal di dalam perjalanan mencari Loh Jeko Ato Seng kakak yang kedua. Si tangan beracun Yang Chong Lui kemudian mengantarkan bekas Mce Ocu itu, yang memaksa hendak segera meneruskan perjalanannya. Daraman Jachin Xiaoyan tetap mendampingi laki-laki yang menjadi kebanggaannya itu, dan mereka menyusuri Gunung Cheng Liyong San dengan dikawal bagaikan seorang raja dan ratu yang sedang melakukan perjalanan, sehingga banyak hal-hal yang indah yang dipikirkan oleh daramanja itu.